Selamat datang di Potret Udara Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan cara kerja EGNS M25 Pada kesempatan ini saya akan mengetrek sebuah tulisan yang telah saya tulis di lantai Tulisan dan potret dengan menggunakan EGNS M25 ini Agar kita dapat mengetahui bagaimana keakuratan dari EGNS M25 ini Langkah yang pertama harus dilakukan adalah Kita harus menghidupkan EGNS M25 ini menggunakan Disambungkan dengan powerbank yang telah tersedia di dalam paket pembelian Setelah dinyalakan Langkah selanjutnya adalah kita menyalakan bluetooth Dan kita mengenaikan bluetooth dari EGNS M25 ini ke smartphone kita Jika disuruh memasukkan password Masukkan saja 123 Nah telah terkonek Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi Entrip Client Sebelum kita mengonekkan Entrip Client dengan EGNS M25 ini Kita harus menentukan dulu receiver setting kita Receiver connection kita set ke eksternal via bluetooth Dan bluetooth device nya adalah EGNS pada kali ini EGNS S808 Setelah itu Untuk data stream Kita pilih yang nearest RCTM3 Karena itu yang terdekat Setelah itu Kita mengonekkan EGNS M25 ini ke smartphone kita Kita tunggu Sampai GPS 23 ini Tulisan GPS 23 ini Berubah menjadi RTK Sementara ini masih float RTK Makanya kita tunggu sebentar Sampai RTK Oke Di Entrip Client ini Statusnya sudah berubah menjadi RTK Dan selanjutnya kita bisa melanjutkan Survei kita Setelah kita selesai Langkah selanjutnya adalah Untuk mendisconnect EGNS M25 ini Dengan Entrip Client kita Dia akan save secara otomatis Lalu kita diskonekkan saja tidak apa-apa Setelah disconnect Kita mati cut EGNS Ss nya Oke selesai Kita lanjut di post processing Oke sekarang kita masuk ke post processing Pada demo kali ini Akan menggunakan aplikasi GlobalMapper Nah Karena sebelumnya kami sudah memiliki foto area ini Maka Akan di load saja fotonya Selanjutnya adalah Masuk ke menu GPS Kita klik setup Nah Ini adalah Tempat dimana kita untuk memilih file kita Nah Isi dari File di EGNS Ss M25 ini adalah Hasilnya ini Outputnya itu ini Nah Bilih saja yang paling terakhir Lalu di OK Nanti dia akan otomatis Nah Nah Ini dia Ini adalah hasil Demo tadi Mungkin memang kurang perfect karena Agak goyang-goyang mungkin tadi Waktu dipegangnya Nah Biru-biru ini adalah Mungkin Gara-gara tadi kan Masih proses inisiasi Jadi harus menunggu Oke Cukup sampai disini Untuk demo kali ini Terima kasih telah menonton sampai habis Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.